Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pada sehat kan nih semuanya di rumah? Sehat dulu Sehat dulu, alhamdulillah Berarti tetap semangat ya belajarnya Walaupun di situasi kayak gini Kita harus belajar secara Online, jadi kita gak tetap muka secara langsung di sekolah Oke, sebelum kita mulai pelajaran Mari kita memulai dengan sesuatu yang baik Yaitu berdoa Kepada ketua kelas, silahkan berdoa Ya sebelum kita mulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Terima kasih Terima kasih Nah, sebelum kita mulai Kita absen dulu ya Biar ibu tahu siapa aja yang sudah hadir Di pertemuan kali ini dan yang tidak hadir Baik ibu Yang pertama Nur Halifah Saya ibu hadir Mutia Isya Putri Saya ibu Dima Bayu Hadir ibu Nur Afni Hadir ibu Safira Datu Hadir ibu Shayla Ihwani Sakit bu Oh iya tadi sakit katanya Ya semoga Shayla diberikan kesembuhan ya Amin Dan bisa mengikuti keajaran selanjutnya Nah Masih pada ingat gak nih Minggu lalu kita bahas apa Lupa bu Minggu lalu bahas Grafik Ya, kita beberapa pertemuan sebelumnya Sudah membahas Tentang grafik dan eliminasi Eliminasi Nah ya Kita hari ini akan melanjutkan Masih bahasan yang sama Yaitu sistem persamaan linear Buat variable Sebentar Nah Kompetensi dasar itu masih sama Seperti pertemuan sebelumnya Yaitu Menjelaskan sistem persamaan linear Buat variable Dan penjelasan Penyelesaiannya Lalu kalian juga Menyelesaikan masalah yang berkaitan Dengan sistem persamaan linear Buat variable Nah Indikator keberhasilan Dari pembelajaran kali ini itu Ibu harap kalian nanti Bisa menentukan Akar dari sistem persamaan linear Dua variable Dengan menggunakan Metode Substitusi Jadi Nanti kita akan Membahas tentang Metode Substitusi Kan kalau di pertemuan-pertemuan Sebelumnya itu Kita sudah membahas tentang Metode grafik Dan metode Eliminasi Masih bahas Ingatkan semuanya Insya Allah ingat Bu Oke Nah ini tujuan Pembelajaran kita Ibu harap Kalian semua itu Mampu mengetahui Perbedaan antara Persamaan linear Dua variable Dan sistem persamaan linear Dua variable Karena mungkin Akan sedikit Rancu Bagi kalian Lalu kalian juga Ibu harap Bisa Membuat Model matematika Yang berkaitan Dengan sistem persamaan linear Dua variable Nanti Akan banyak Permasalahan Di kehidupan Sehari-hari Yang berkaitan Dengan materi ini Gitu Nah Kita ingat-ingat lagi nih Di pertemuan sebelumnya Apa sih Persamaan linear Dua variable itu? Iya Siapa yang tahu? Persamaan Bu Yang variable-nya Ada dua Iya Terus kayak Cuma satu Persamaan gitu Oh iya Ada yang mau melengkapi? Udah betul tuh Mungkin Cuma kurang sedikit lagi Ayo Variable-nya Berpangkat berapa? Kira-kira Ada syarat Ya Bu Satu Nah Oh iya Pangkat satu Pangkat satu Iya Betul Bima Jadi Persamaan linear Dua variable itu Persamaan Yang Memiliki Dua variable Dan Masing-masing Variable-nya itu Berpangkat Satu Satu Nah kalau itu Persamaan linear Dua variable Lalu kalau Sistem Persamaan linear Dua variable itu Berarti apa? Ada yang tahu gak? Ayo Sistem Gabungan persamaan Gabungan persamaan Gabungan persamaan Linear Dua variable Jadi banyak Ya Dia Berarti Lebih dari satu Ya Bu Nah iya Lebih dari satu Variable Selain itu Apa lagi? Kalau sistem Gimana coba? Apakah Lebih dari satu Apa? Lebih dari satu Dan dia Harus memiliki Satu penyak Lesaian Lesaian Oh iya Karena Kalau dia Hanya lebih dari satu Belum tentu Mereka itu Menjadi suatu Sistem Karena sistem itu Kan harus Saling berkah Kita Ya kan Sampai sini Berarti Sudah tahu ya Perbedaan Dari Persamaan linear Dua variable Dan sistem Persamaan linear Dua variable Sudah tahu? Sudah Sudah Kita lanjut ya Nah Seperti yang ibu bilang Sistem persamaan linear Dua variable ini Sangat berhubungan Dengan kehidupan Kita Sehari Hari Jadi Makanya Penting Sekali Untuk kalian Pelajari Kalian Baca dulu nih Permasalahan Yang ibu tampilkan Ada yang mau bacain Mungkin Saya ibu Ya boleh Bima Silahkan Harga paket Cerdas Toko Pintar Menghadapi Tahun ajaran baru Dian dan Rara Ingin membeli Alat tulis baru Di Toko Pintar Beberapa paket Ditawarkan Seperti pada gambar Dian membeli paket Satu Dan Rara Membeli paket Dua Mereka ingin Mengetahui Harga masing-masing Barang yang mereka beli Paket Satu itu Satu pensil Satu buku Harga Rp5.500 Paket Dua itu Pensil Dua buku Harga yang Rp9.000 Paket Tiga itu Tiga Pensil Dan satu buku Harga Rp9.500 Paket Tiga itu Tiga buku Dua pensil Rp14.500 Nah itu Maksudnya yang terakhir itu Paket empat ya Oh paket empat Tidak kesalahan Iya Nah Di pertemuan sebelumnya Kalau kita ingin mengerjakan soal cerita Yang pertama kita harus menulis apa dulu Yang diketahui Semua informasi yang diketahui bu Nah betul Berarti kalau dari soal kali ini Apa aja nih yang diketahui Dian ingin membeli apa Buku Dian membeli paket satu bu Paket satu bu Paket satu bu Rara membeli paket dua bu Iya Ya Rara membeli paket dua Dan dia membeli paket satu Selain itu berarti yang ditanya apa yang ditanya Yang ditanya Harga buku dan harga bu Pensil sama harga bu Nah iya Harga masing-masing Buku dan pensil Karena di paket tersebut Tidak dicantumkan kan Harga dari masing-masing Barangnya Jadi Sistem persamaan Linear 2 Variable itu Seperti itu Kita bisa mengetahui Harga masing-masing Barang yang Sebelumnya tidak diketahui Gitu Kalau misalkan Kita juga sering kan Pasti mengalami Kalian misalkan Nitip Jajanan ke teman Gitu Terus nitipnya rame-rame Nanti pas pulang Ada kembalian Tapi itu harus dibagi-bagi Sedangkan Kalian gak tahu nih Masing-masing kalian itu Jajannya berapa Nah Sistem persamaan Linear 2 Variable itu Bisa kalian aplikasikan Ke situ Jadi kalian bisa Mengetahui Kalian jajannya berapa Misalkan Jadi kita akan mencari Apa nih Berapa Harga Harga Satu Satu Dan Satu Dan Satu Nah berarti Sudah ada Kira-kira gimana Cara mencarinya Dengan Metode Substitusi Kalian udah pernah dengar Belum Substitusi Substitusi Yang masuk Baru Nah Substitusi itu Kalian bisa baca Di modul kalian Disitu Ada Dijelaskan Tentang Substitusi Coba 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 Kalian buka Substitusi itu Apa Ayo Sudah Terteran Dulu Kalian Saya tahu Bu Apa Menggantikan Menggantikan Nah Iya Menggantikan Apa Kira-kira Safira yang digantikan Variabelnya Nah Variabel dari Si Soal itu Mas Iya Tadi kita udah nih Sekarang kita lihat Salah sama Sudah diketahui Paket 1 itu 5.051 Terdiri dari Berapa Satu buku Satu buku Dan satu Ballpoint Satu buku Satu ballpoint Lalu paket 2 Apa aja itu Dua buku Satu ballpoint Dua buku Satu ballpoint Harganya 9.000 9.000 Lalu tadi Kita sudah sama-sama Tahu Yang ditanya adalah Harga Masing-masing Harga satu buku Dan satu ballpoint Iya Betul Berarti Gimana nih caranya Pertama Kita harus Apa Berarti Kalau mau pakai substitusi Misalkan Iya Kita harus Misalkan Harga dari buku Dan harga dari Ballpoint Coba Berarti gimana Kira-kira Harga dari buku Kita memisalkan Jadi Apa Yang biasa X gitu kali ya X X Berarti kalau Buku itu X Ballpoint itu Harga Y Ya kan Berarti Kita bisa Memisalkan X sama dengan Harga buku Dan Y sama dengan Harga Ballpoint Lalu Kalau soal cerita Kita selanjutnya Membuat apa Membuat model Matematikanya Nah betul Sekali Norhalifa Kita harus membuat Model matematikanya Matematikanya Jadi kalau di soal ini Kira-kira Seperti apa Itu bu Untuk Dian Karena dia belinya Paket satu Kan harga bukunya X Jadinya X Ditambah Y Sama dengan Rp5.500 Lalu Menulis yang di Ketahui Lalu yang di Tanya Lalu kita Memisalkan Si Variable Baru kita Buat model Matematikanya Nah coba kalian Baca dulu Di modul Kalian itu Sedikit Informasi Dari Substitusi Coba Dibaca Sebentar Dari Substitusi Karena Di pertemuan Kali ini Kita khusus Mengerjakan Semua soal Dengan Metode Substitusi Sudah 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 Disititusi Tadi Artinya apa Menggan Gantikan Berarti kita harus Menyatakan salah satu Variable ya kan Iya Misalkan di Di persamaan satu Kita mau menyatakan siapa Y Y Berarti Y sama dengan 5500 dikurang X Iya betul Berarti setelah kita nyatakan Y Dari persamaan satu Jadinya Y sama dengan 5500 dikurang X Karena si X pindah Ruas ya kan Lalu setelah itu Disubstitusi kita akan Mensubstitusikan yang sudah kita Nyatakan itu ke Persamaan yang ke Dua Oh iya digantikan ya Iya jadi dia itu saling menggantikan Yang pertama dinyatakan Lalu dia digantikan Agar bertemu Hasil dari salah Satunya Nah seperti ini Tadi kita Misalkan kalau disini Ibu bikin Dia di Ibu buat Dinyatakan dengan si X ya X nya Nah berarti yang dipindah Ruaskan adalah si Y Ini ya kan Lalu kita Mensubstitusikan Si X ini Ke Persamaan Yang ke Kedua Coba ada yang bisa Menjelaskan gak nih Sudah ibu Itu nih Sudah ibu perlihatkan Saya ibu Ayo mutia Silahkan Jadi kita udah dapet X nya itu 5500 Dikurang Y Habis itu Dari persamaan dua itu X nya kita gantikan Sama yang tadi kita dapet Iya Jadinya Dua dikali 5500 Dikurang Y Terus ditambah Y Sama dengan 9 ibu Terus dihitung nanti Hasilnya 11000 Dikurang 2Y Ditambah Y Sama dengan 9 ibu Negatif Y sama dengan Negatif 2000 Jadi Y nya 2000 Betul Lalu Nah lalu Lanjutnya Ini Kan kita udah dapet Y nya Berarti kita bisa Masukkan Kita gantikan Y Di persamaan satu Kalau disini Y nya Jadi Y nya kita dapet 2000 Berarti X Ditambah 2000 Sama dengan 5500 Berarti X nya 5500 Dikurang 2000 Jadi X nya Harga bukunya itu 3500 Iya Betul Yang lain ada yang Mau ditanyakan Sudah paham Sebenarnya X nya jadi hilang ya Sudah bu Kenapa X nya jadi hilang Jadi diganti 5500 Men Iya Karena kan Kita Menggantikan Subtitle Seperti itu Oh jadi Jadi hilang ya Iya Jadi dia X nya itu Sesuai sama Pernyataan yang di atas Yaitu 5500 Dikurang Dikurang Berarti ada yang bisa Menyimpulkan gak Langkah-langkah dari Substitusi itu Apa saja Ayo Pertama kita harus Menyatakan Suatu Variable Variable Yang kedua Apa Bikin ini Modal Matika Ya Kita Substitusikan Si Pernyataan Variable Itu Ke Salah Satu Persamaan Yang lain Lalu selanjutnya Adalah Mensubstitusikan Nilai yang sudah Kalian dapat Ke Persamaan Itu bebas Kalian boleh milih Mau ke Persamaan Satu Atau Sama-sama Ke Persamaan Dua Nah jadi Dari permasalahan Dian dan Rara Kita bisa Menyimpulkan Kalau harga Satu buku Dan satu Boardpoint itu Masing-masing Adalah Berapa 3.500 Dan 2.000 Ya betul Nah Sekarang Tadi kan kita Sudah Mempelajari Tentang Substitusi Sekarang Kalian Coba Buka LKPD Yang sudah Ibu kirimkan Lembar LKPD Lalu Kalian kerjakan Secara Berkelompok Ya Kutia Dengan Safira Datuk Nurhalifa Dengan Nurafni Dan Bima Sendiri ya Gak apa-apa ya Bima Siap Bu Ibu kasih Waktu 10 menit ya Untuk Mengerjakan Soal LKPD-nya Untuk Safira Dan Mutia Itu Mengerjakan Nomor 1 Oke Bu Untuk Nurafni Dan Nurhalifa Mengerjakan Nomor 3 Dan Nomor 2 Bima Silahkan Dikerjakan Dulu Oke Bu Sudah Sudah Selesai Belum Bu Sebentar Bu Belum Bu Oke Kalian silahkan berdiskusi ya Sama temannya Boleh Siap Sebentar Bu Sama Siap 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 Testi Siap 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 Terima kasih. Sudah, Bu. Bima, sudah selesai, Bima? Sudah, Bu. Sudah, ya? Oke. Sekarang kita lihat dulu bersama-sama soal nomor satu. Siapa yang tadi kebagian soal nomor satu? Saya berpikir. Silahkan boleh dibaca dulu soalnya nanti kalian share jawaban kalian ya? Ya, Bu. Dishare-share ya? Ya, Bu. Share mutia ya? Boleh. Ya, Bu. Masih tau. Soalnya itu Dian dan Tara membeli perlangkapan lain yaitu pensil dan penghapus di toko yang lain dengan penawaran paket sebagai berikut. jadi kalau tiga pensil dan dua penghapus itu harganya Rp9.000, kalau dua pensil, tiga penghapus Rp9.500, dan kalau empat pensil dan satu penghapus Rp11.500. Dian memilih paket satu dan Rara memilih paket tiga. Mereka berdua ingin mengetahui berapa harga satu pensil dan satu penghapus. Bagaimana caranya? Nah, coba share ya, Bu. Ya, silakan. Bentar. Terlihatan enggak ya? Zoom aja enggak, Pak. Tidak. Sambil dikelaskan ya. Pira terlihat enggak, Pira? Tidak, Tad. Ibu maaf sebelumnya kalau berisik rumah saya di sentul sirkuit. Oh, enggak apa-apa. Selagi kalian masih fokus, itu enggak masalah. Oke, Bu. Jadi kan tadi diketahui dia itu memilih paket satu. Rara memilih paket tiga. Terus ditanya harga masing-masing penghapus dan pensilnya. Nah, pertama, kan kita harus misalkan variabelnya. Jadi, kita misalkan pensil itu X, penghapus itu Y. Terus habis itu tadi kan dia memilih paket satu, Rara memilih paket tiga. Jadi, 3X tambah 2Y sama dengan 9.000, 4X tambah Y sama dengan 11.500. Lalu, pertama itu kita menyatakan persamaan dua menjadi Y sama dengan 11.500 dikurang 4X. Nah, habis itu kita substitusikan persamaan yang tadi itu ke persamaan satu. Jadi, 3X ditambah 2Y itu Y-nya kita ganti jadi 11.500 dikurang 4X sama dengan 9.000. Habis itu, 3X ditambah 23.000 dikurang 8X sama dengan 9.000. min 5X sama dengan min 14.000. Maka, kita dapatkan X itu sama dengan 2.800. Lalu, X itu kita substitusikan ke persamaan dua. 4X tambah Y sama dengan 11.500. 4X dikali 2.800 ditambah Y sama dengan 11.500. Lalu, kita dapatkan hasil Y sama dengan 300. Maka, jadi harga pensil dan penghapus masing-masing adalah 2.800 dan 300. Ya, betul. Nah, tapi kira-kira kalau yang terakhir itu kalau dia disubstisikan ke persamaan satu, boleh nggak? Persamaan satu. Boleh? Boleh ya? Boleh, harusnya. Jadi, harus ke persamaan tertentu. Jadi, boleh ke dua sebuahnya. Kelompok lain ada yang mau bertanya nggak? Kelompok sastiran dan sebuahnya? Nggak, sebuah berbeda yang tertibu. Berbeda yang hal-hal. Iya, semuanya ya. Karena apa? Seperti itu sih? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang dapat kebagian nomor dua tadi siapa? Saya, Bima. Bima. Soalnya saya kayaknya. Saya nomor. Boleh, Bima? Soalnya di... Kita baca soal dulu kali ya. Iya, ibu. ibu. Nih, kita baca soal nomor dua. Wah, mudah sekali nih kayaknya. Ayo, Bima. Aku adalah dua bilangan. Jika aku ditambah, maka hasilnya 18. Aku memiliki selisih empat. Berapakah bilangan aku? Nah, dari soal itu kan udah dikasih tahu kalau jadi jumlah hasilnya 18 dan kalau kedua bilangan itu dikurang hasilnya 4. saya share screen ya, ibu. Oke. Jadi diketahui ada dua. Kalau dia dijumlahin, hasilnya 18 dan selisihnya itu 4. Berapa bilangan ditanyakan? Berapa bilangan tersebut? Sama kita misalkan dulu. Bilangan pertama itu A dan bilangan kedua itu B. Nah, kita modelin matematikanya. Ditambah B sama dengan 18 sebagai persamaan pertama dan A dikurang B sama dengan 4 sebagai persamaan kedua. Nah, habis itu kita nyatakan salah satunya. Di situ saya ngambil B sama dengan 18 dikurang A. Setelah itu saya substitusi ke persamaan satunya lagi. jadi 2A sama dengan 22 A nya itu sama dengan 11. Nah, saya substitusi A itu ke persamaan yang pertama. Jadi A sama dengan 18 11 tambah B sama dengan 18 habis itu dipindah ruasin B sama dengan 7. Nah, jadi kedua bilangan tersebut adalah 11 dan 7. Wih, hebat sekali. Sendiri lagi ya, bisa mengerjakannya dengan cepat ya. Hebat. Jadi, kalian udah mulai terbayang kan, jadi persamaan sistem persamaan 2 variable dengan metode substitusi itu seperti apa udah kebayang kan? Bayang. Betul. Ya ya, sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir nih. Kelompok siapa tadi? 2 Nur ya. 2 Nur. Ayo, kelompok 2 Nur, silahkan. Saya yang baca ya. Dian dan Rara kemudian pergi ke supermarket untuk membeli beras dan minyak goreng. Dian membeli 1 kg beras dan 4 liter minyak goreng dan membayar Rp14.000. Sedangkan Rara membeli 2 kg beras dan 1 liter minyak goreng Rp10.500. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut untuk mencari harga 2 kg beras dan 2 liter minyak. Nah, boleh? Nanti dia yang share screen, Mau, Bu. Oke, dulu. Silahkan. Iya, Bu yang nge-share. Iya. ibu saya yang jelasin ya, Bu. Boleh, ya. jadi nomor tiga itu kita tulis dulu informasi yang diketahui yaitu Dian membeli 1 kg beras dan 4 liter minyak dan membayar Rp14.000. Rara membeli 2 kg beras dan 1 liter minyak dan membayar Rp10.500. Lalu ditanyakan berapa harga 2 kg beras dan 2 liter minyak. Nah, kita jawab yang pertama itu kita misalkan dulu kalau harga beras itu sama dengan P, lalu harga minyak itu sama dengan Ki. Lalu model matematikanya yang tadi kita P dan Ki yaitu P tambah 4 Ki sama dengan P ditambah sama dengan persamaan yang kedua. Lalu nyatakan persamaan yang pertama itu menjadi P sama dengan Rp14.000 min 4 Ki. Lalu disubstitusikan ke persamaan yang kedua yaitu P tambah Ki sama dengan Rp10.500 2 dikali Rp14.000 dikurang 4 Ki ditambah Ki sama dengan Rp10.500 sama dengan Rp10.500 Rp10.500 lalu nanti hasilnya Rp17.500 sama dengan Rp7.000 sama dengan Rp2.500 lalu kita substitusikan atau kita gantikan Ki sama dengan Rp2.500 ke persamaan yang kedua dimana 2 P ditambah Rp2.500 sama dengan Rp10.500 lalu 2 P sama dengan Rp8.000 P-nya sama dengan Rp8.000 dibagi dua yaitu Rp4.000 jadi harga masing-masing yaitu harga berasnya sama dengan Rp4.000 dan harga minyaknya Rp2.500 tapi disini kita ditanyakan harga 2 kilo beras dan harga 2 liter minyak maka kita hitung 2 P ditambah 2 Ki yaitu 2 x Rp4.000 ditambah 2 x Rp2.500 sama dengan kita dapat Rp13.000 begitu begitu Bu betul jawabannya terima kasih nah jadi kalian itu kalau misalkan mengerjakan soal harus benar-benar diperhatikan ya di dua soal sebelumnya hanya ditanya si misalkan si X sama si Y tapi ternyata di soal ini ada ditanyanya yang lain yaitu bukan hanya harga minyak dan harga beras tapi juga ditanya kalau misalkan dia membeli 2 kg beras dan 2 liter 2 liter minyak iya jadi kalian harus benar-benar membaca soal dengan teliti sekali karena bisa saja kalau kalian kelewatan satu kalimat aja kalian bisa salah dalam menerjemahkan soal seperti itu sampai sini ada pertanyaan gak dari beberapa soal latihan LKPD kali ini tidak bu gampang bu gampang ya safira berarti udah bisa ya safira tes aja bu safira langsung ngelangan aja dia bu nah berarti setelah kalian mengerjakan LKPD dan semuanya sudah dipresentasikan tadi dan Alhamdulillah semuanya bisa bagus-bagus Alhamdulillah padahal paham kan semuanya paham paham nah coba jadi kita rangkung dulu yuk dari awal tadi kita pelajarin yang pertama ada yang mau menjelaskan gak perbedaan dari persama linear 2 variable dan sistem persama linear 2 variable hai bu safira bu safira ayo itu nur udah semangat kalau persamaan linear 2 variable itu berarti persamaan yang variablenya ada 2 dan masing-masing variablenya itu pangkatnya 1 terus kalau sistem persamaan linear 2 variable berarti itu persamaan linear 2 variable yang lebih dari 1 dan dia mempunyai solusi yang sama penyelesaian yang sama jadi itu ya kalian sudah harus mengetahui perbedaan dari persamaan linear 2 variable dan sistem persamaan linear 2 variable lalu tadi kalau misalkan langkah-langkah mengerjakan soal cerita di matematika ada yang tau gak apa saja ayo ada yang mau nyebutkan tulis diketahuinya dulu ya Safira boleh kita tulis dulu diketahuin sama ditanyanya terus habis itu kita memodakan matematika matematika terus habis itu kita selesaikan di acara substitusi iya tapi khusus di substitusi ya kalau di ketemuan sebelumnya bisa eliminasi dan bisa juga metode grafik dan yang terakhir nih yang baru banget kita pelajarin berarti apa saja langkah-langkah dari mengerjakan soal cerita tentang persamaan 2 variable di metode substitusi ayo baru banget nih tadi kita pelajarin ada yang mau menjelas ada yang mau nyebutkan hei bu ya boleh muti ya jadi pertama kita misalkan dulu satu variabelnya di persamaan mana aja misalkan persamaan satu kita misalkan X atau Y nya habis itu kita substitusikan atau menggantikan di persamaan yang lainnya dengan variabel tersebut habis itu nanti dapet dapet apa namanya nilai dari variabel itu salah satunya itu itu bu terus nanti tinggal disubstitusikan lagi ke salah satu persamaan terserah yang mana aja nah nanti dapet nilai dari variabel yang lainnya lagi bu iya betul sekali muti ya nah untuk minggu depan karena pembelajaran hari ini sudah sampai sini aja materinya ibu mau kasih info sedikit untuk pertemuan minggu depan itu kalian akan ibu kasih quiz ya gak apa-apa ya gak apa-apa soalnya tadi udah pada bisa ibu ibu jangan banyak-banyak ibu satu aja ibu dan untuk agar kalian belajar nih di rumah karena biasanya kalau gak ada tugas pasti kalian gak belajar belajar ibu belajar belajar ibu sayang soalnya sibuk nah ibu kasih soal latihan yaitu latihan tiga yang ada di modul kalian kerjakan dan besok sebelum tuis dikumpulkan ya gampang gampang kan soalnya oke nanti kuisnya satu soal ya bu nah lihat aja nanti kumpulkannya kemana bu apa kumpulkannya kemana dikumpulkannya melalui google classroom ya nanti ibu buat oh iya oke siap bu nah siap bu minggu depan kita jangan lupa belajar jangan lupa ngurduin tugasnya kita akan melaksanakan kuis di kuisnya itu nanti mungkin ibu bakal bikin di salah satu platform ya nanti ibu share ke kalian atau bisa juga di google classroom nanti kita pikirkan lagi kalau kuis boleh kerja sama enggak bu apa enggak boleh boleh dong safira boleh nah yaudah ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai disini aja ya terima kasih atas waktunya dan jangan lupa tetap semangat walaupun belajarnya di rumah aja dan jangan lupa jaga kesehatan ya biar nanti kalau kita masuk ke sekolah kita udah fit lagi udah mantap lagi semangatnya oke ibu akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih